ini 6 orang muat sih 6 orang muat anaknya kecil-kecil kan masih istri di belakang untuk anak kusahaanak di sespannya berarti totalnya naik motor ini 8 orang luar biasa 8 orang masuk dalam satu motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini saya mau bahas motor ya ini mungkin motor pertama yang saya bahas dalam channel saya ini ini motor sespan syutingnya juara dadakan ya ini ada lighting lampu 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 kita syutingnya malam hari dan minta maaf kalau nanti ada sedikit gelap ya ya kita usahakan sih nggak ada yang gelap sekarang saya sudah sama yang punya nih ini motor emang rada nyentrik nih sespan di tempat saya kayaknya karena baru ini saya lihat ini nah kita sekarang mau wawancar orangnya ya kira-kira ini dulu awalnya dari mana Oh perkenalkan dulu namanya nih siapa Mas Bro Wiftah Wiftah ini pemilik motor sespan ini awalnya dulu dari mana ini terinspirasinya dari apa awalnya sih ya iseng-iseng aja iseng yang awalnya kan udah lama nih motor sudah membuat mesinnya udah Hai basicnya motor apa yang sebelumnya basicnya motor Cina motor Cina basicnya sebutlah namanya Jianse 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 itu basic awalnya ya sih awalnya terus diganti sekarang jadi mesin apa ini terus sekarang mesinnya mesin Megapro new new megapro 150 150 jadi lebih bertenaga ya kalau sebelumnya berapa cc sebelumnya cuma 125 125 tapi bodinya sudah membesar begini ada besar kira-kira ini menghabiskan dana berapa untuk menjadi sespan ini bertahap sih enggak enggak langsung juga bisa di ini paling sekitar kalau sama motornya untuk sespannya bikinnya sendiri habis sekitar tiga tiga jutaan tiga jutaan termasuk ini buat ini pelatunya ya untuk beli pelatnya untuk ongkos ngelas ngelas-ngelasnya ngecet enggak ngecet udah termasuk sudah semua juga ya kalau saya lihat ini motornya memang rada nekat buatnya sedikit nekat buatnya bonek karena kalau kita lihat ini memang apa adanya tapi bagus lampunya banyak Coba kita nyarakan lampunya Bang nah kalau begini kelihatannya jadi lebih meriah saya tadi awalnya lihat bagus banget dari jauh ini ini pas nyala lampunya semua keren Hai lampu depannya hai 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 kapu depannya pakai apa nih LED LED jadi dia ini rating rating kaya motor-motor retro meriah ya Nah ini yang unik ini di sini nih saya lihat ini tadi saya perhatikan persnelingnya itu bukan di kaki tapi di tangan nih ini persneling lalu koplengnya di sini ini nggak ada kopleng koplengnya katanya pindah di kaki nah disini ada kopleng ini koplengnya pindah di kaki jadi rasanya kayak kayak mobil ya mobil-motor rasa mobil ini nyentrik jadinya kalau jalan terus terinspirasi warna hijau ini dari mana terinspirasi dari warna hijau yang ngelihat yang kalau aslinya sespan kan anti rata-rata warna hijau lebih kelihatan lebih kelihatan militer terus kalau dirihat-lihat ini tahun berapa ini tahun untuk motor cinanya tahun motor cinanya 2013 2013 2013 itu motor cinanya cinanya terus untuk motor ini Megapro nya mesinnya tahun 2012 tahun 2012 tapi basicnya ini 125 diganti ganti mesin 150 nah sekarang pertanyaannya adalah keuntungannya apa nih punya motor sespan keuntungannya ya yang pertama enggak munafik sih yang jelas jadi perhatikan orang nah terus diperhatikan orang itu jelas itu karena jelas memang hampir nggak ada setahu saya nggak ada disini yang punya motor sespan terus apalagi contoh yang kedua waktu-waktu butuh mau barang-barang yang luas ya luas dibandingkan sama motor lain kan kapasitasnya bisa bahkan sering dipakai ngangkat kayu yang bener-bener bener-bener ngangkat barang-barang kebetulan saya sendiri kesehariannya aktivitasnya jukir juru parkir di sebuah toko lah toko-toko besar semacam supermarket begitu sewaktu-waktu ada orang butuh eh angkutan angkat barang yang terbarang ya bisa digunakan jadi menurut multifungsi lah nah terus untuk keluarga juga kebetulan anak saya itu ada enam ada enam ada ada enam anak saya dan sewaktu-waktu mau jalan mau happy-happy mau seneng-seneng ya udah naik sini semua ini masuk semua enam masuk semua enam orang ini ngomong-ngomong berapa ini panjang ini kayaknya panjang banget ya panjangnya sekitar 140-150 150 setengah meter ya panjangin ya lebarnya berapa diameter ini diameternya 50 50 ini enam orang muat sih enam orang muat anaknya kecil-kecil kan masih istri di belakang untuk anakku sana diri sespannya berarti totalnya naik motor ini lapan orang luar biasa 8 orang masuk dalam satu motor bayangkan saya nggak bisa bayangin gimana banyak nget tapi memang diuntungkan sekali punya sespan ini ya diuntungkan sekali satu satunya untuk nambah-nambah pemasukan-angkutan untuk nambah-nambah pemasukanlah pemasukan karena bisa ngangkat barang ya ngangkat barang ya ya mungkin bagi kalian semua bisa jadi bahan pertimbangan kalau misalnya anggota keluarga banyak bisa meniru membuat motor sespan seperti ini mau beli-mobil nggak kuat ya kan bener-mobil nggak kuat harganya mobil kan ya lumayan nggak mungkin 3 juta tadi bisa beli mobil ya mobil kalau jadikan sespan jadikan sespan bisa untuk angkutan mobil sedangkan mobil saya itu cuma bisa muat beberapa mobil saya itu bisa muat 8 orang ini cuma pakai motor bisa untuk 8 orang bisa untuk Hai aduh Hai luar biasa Oke mungkin segitu saja video saya hari ini semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua kalau kalian punya sesuatu masukan kritik dan saran atau ada yang ditanyakan boleh saya tuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan santun supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian ya mungkin segini saja video tentang sespan ini kalau viewnya ini banyak nanti kita bisa atrak sih pakai ini boleh 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 berapa view kira-kira 5000 1000-1500 target kita bisa buat atrak sih motor ini mungkin segitu saja share video saya hari ini semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua sekian dari saya dan bro Mifta sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya sekarang saya akan mau ngerasain motor sespan agak-agak jalan agak-agak jauh ya mungkin ya segitu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati